Halo Nebizen, Sultan Deli Tuhanku Mahmud Laman Jiji Perkasa Alam atau bisa dipanggil Tuhanku Aji bertemu kasa laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta. Diketahui Kepala Staff Angkatan Laut merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Deli karena memiliki gelar kehormatan yang diberikan dari Kesultanan Deli yakni Datuk Panglima Laksamana Deli Raja. Pengukuhan gelar kehormatan adat ini diberikan atas keberhasilan laksamana TNI Muhammad Ali yang saat ini memimpin TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan serta kedaulatan laut Indonesia. Kesultanan Deli sendiri kedati berpusat di jantung ibu kota Sumatera Utara tepatnya di kota Medan. Kesultanan Deli juga memiliki sejumlah wilayah di pesisir timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan laut sebagai pusat perdagangan di masa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kasal mengucapkan terima kasih atas kunjungan Tuhanku Aji dan rombongan di Mabesal dan berharap sinergitas dan silaturahmi antara TNI Angkatan Laut dan Kesultanan Deli dapat terus ditingkatkan. Dan terjalin dengan baik. Senada dengan Kasal, Tuhanku Aji juga berharap sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus terjaga antara TNI Angkatan Laut dan elemen-elemen masyarakat serta tokoh adat di Kesultanan Deli. Kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk silaturahmi, tetapi juga memiliki nilai historis karena ayah dari Sultan Deli adalah kerabat satu angkatan dari Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali saat menempuh pendidikan di Akabri pada tahun 1989. Tuhanku Aji merupakan putra dari Letkol Infantri Anumerta Tuhanku Sultan Oteman III Mahmud Maamun Padrab Perkasa Alamsah atau Tito Oteman. Seorang alumni Akademi Militer 1989 yang meninggal dalam operasi di Aceh tahun 2005. Pertemuan ini menggaris bawahi pentingnya menjaga hubungan baik dan memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Kesultanan Deli sebagai upaya bersama dalam membangun bangsa dan menjaga warisan budaya. Terima kasih, Jaloswefa, Jaya Mahi!